Nah, sekarang di soal nomor 13, soalnya pendek ya, tapi ini ada logikanya juga yang harus kita pakai. Jadi, di nomor 13 ini dalam suatu grup yang terdiri dari 5 orang, di sini diketahui kalau misalnya jumlah umur setiap 4 orang, jadi jumlah umur setiap 4 orang saja nih, di antaranya adalah 124, 128, 130, 136, dan 145. Jadi, ini bukan umur masing-masing ya, jadi di sini adalah jumlah umur dari 4 orang itu. Nah, orang termuda dari 5 orang tersebut berumur, oke, nah di sini kakak misalnya kalau misalnya masing-masing itu umurnya adalah A, B, C, D, dan E, ini orang-orangnya ya, dan nanti umurnya si A berapa, si B berapa, nah yang kita tahu tadi adalah jumlah umur setiap 4 orang. Oke, karena ini misalnya kakak urutin nih, A itu paling muda, E itu paling tua, berarti kan otomatis secara nggak langsung kalian bisa tahu kalau misalnya ini adalah jumlah orang yang paling muda dulu nih, berarti si A, si B, si C, si D itu 124. Nah, kayak gitu ngitungnya ya, Nah, si A ditambah si B, ditambah si C, ditambah si E, 1, 2, 8, ya. Jadi kan di sini naik nih, berarti D-nya bisa kita hilangin ya. Nah, terus selanjutnya kalau D-nya udah dihilangin ini lebih gede lagi, berarti bukan si C lagi di sini, tapi si D. Kayak gitu kalian acak-acak aja, oke logika ya. Nah, dan terakhir di sini ada si B ditambah si C, ditambah si D, ditambah si E adalah totalnya 142. Kan ini jumlah usia yang paling banyak kan, maka usianya adalah usia orang yang umurnya juga paling tua. Nah, kita jumlahin, A-nya ada berapa? Oh, A-nya ternyata ada 4A. Oke, ditambah B-nya ada 4 juga, C-nya juga ada 4. Oke, D-nya juga ada 4. E-nya juga ada 4. Ditambah 4E, totalnya berarti 124, 128, 500, 600, 60, ya. Nah, berarti ini total usia dari 4A ditambah 4B sama dengan 660. Nah, karena di sini masih 4A, 4B, maka kita akan ubah jadi A plus B plus C plus D plus E. Ini masing-masing semuanya kita bagi 4, berarti di sini tinggal 160 dibagi 4, 165. Oke, berarti usia dari 5 orang tersebut setelah kita jumlahkan adalah 165. Nah, kita sudah punya ini. Nah, biar kita dapat usia termuda, berarti kan kita harus tahu nih, usia B, C plus D plus E. Nah, kita lihat nih yang tadi. Nah, kita kan sudah bikin nilainya, kalau misalnya B plus C plus D plus E adalah 142. Ya sudah, kita ubah di sini dari B ke E, itu berarti nilainya adalah A plus 142. Dua, sama dengan 165. Maka A sama dengan berapa nih? 165, kita kurangin dengan 142, berarti sama dengan 23 tahun. Nah, berarti A itu kan orang termuda. Ya sudah, kita dapat kalau misalnya A nilainya adalah 23 tahun. Oke, berarti jawabannya yang mana? Yang C. Oke, nah kita akan lanjut ke soal berikutnya.